Inilah update transfer Liga 1 yang membahas rekrutan anyar Persebaya Surabaya berasal dari Singapura. Persebaya Surabaya resmi merekrut Song Uyong untuk bermain di Liga 1 2023-2024 musim depan. Peresmian Song Uyong dilakukan Persebaya Surabaya melalui akun ofisial Instagram, pada Jumat, 2 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Song Uyong sendiri merupakan pemain berpaspor Singapura kelahiran Korea Selatan. Ia terakhir kali bermain dengan klub Numbuapit Chaya di kasta tertinggi Liga Thailand, yang mencatatkan total 1 gol dari 8 penampilannya musim lalu. Gelandang serang berusia 29 tahun ini bakal menjadi pemain asing kelima Persebaya. Ia melengkapi kuota pemain ASEAN yang ditetapkan Liga 1 2023-2024. Seperti regulasi musim depan, kontestan Liga 1 2023-2024 dipersilakan merekrut 6 pemain asing, syaratnya 5 bebas, 1 ASEAN. Dengan demikian, Persebaya tinggal menyisakan 1 kuota pemain asing yang bisa didaftarkan. Pernah cetak 3 gol ke Gawang Persija. Pemain asing Persebaya yang berasal dari Singapura itu pernah menghadapi 2 klub asal Indonesia. Menurut statistik Transfermark, Song Uyong telah berhadapan dengan PSM Makassar dan Persija Jakarta. Pertandingan Song Uyong itu semuanya terjadi di ajang TLA FC. Rinciannya, Song Uyong melawan PSM Makassar sebanyak 1 kali, sedangkan kontra Persija Jakarta bertemu 3 laga. Menariknya, Persija adalah satu-satunya tim asal Indonesia yang paling sering dibobol Song Uyong. Total dalam 3 pertemuan tersebut, Song Uyong telah mencetak 3 gol ke Gawang Klub berjuluk Macan Kemayoran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, Terima kasih sudah nonton,